Pemirsa, permasalahan lambung berpotensi membuat sebagian orang tidak lancar dalam melaksanakan ibadah puasa. Namun, perlu adanya edukasi agar masyarakat mengerti dan juga bisa menjalankan ibadah puasa tanpa terkendala penyakit. Meski banyak manfaat baik dari segi kesehatan fisik dan mental, namun tidak semua orang lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Banyak masyarakat Indonesia yang mengalami masalah pencernaan seperti lambung, sehingga mengganggu kelancaran ibadah puasa. Anak usaha PT Kalbe Pharma TBK yakni Kalbe Consumer Health melalui PROMA berkontribusi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya Gen Z, melalui gerakan Ramadan tanpa drama. Kegiatan ini dilaksanakan di sebuah kampus karena insiden permasalahan lambung ini didominasi oleh remaja usia 17 hingga 25 tahun. Kegiatan ini juga diisi tausia dari Habib Hussein Jafar. Tausia ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan, memberikan ketenangan, serta menambah wawasan dan pengetahuan. Insiden penyakit ma itu naik sekitar 14 persen. Naik sekitar 14 persen yang di drive atau paling tinggi itu di picu atau paling tinggi itu kontribusinya dari anak-anak usia 17 sampai 25. Which is itu ada di mahasiswa, terus juga first jobber. Makanya kita pengen mengedukasi mahasiswa sedari dini gitu ya, karena di usia-usia mahasiswa ini banyak yang pertama kali terkena sakit mah. Para partisipan juga dapat mencoba dan merasakan pengalaman menggunakan Mahmeter sebagai online tools untuk berdeteksi kesehatan lambung, serta game seru dan menarik lainnya di BUD PROMA sampai dengan berbuka puasa. Dari Jakarta, Wendanura, Sutrisno, INews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.